Ratusan warga melawan aparat ketika petugas menggusur mereka dari rumahnya. Penduduk di kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan itu dianggap menempat tanah milik TNI Angkatan Darat. Polisi menangkap sejumlah pemuda yang dianggap sebagai provokator. Sementara para imu histeris karena aparat menahan anak mereka. Kericuhan ini adalah buntut dari eksekusi 48 rumah yang berada di lahan bersengketa. Kodam 7 Wirabwana menilai lahan seluas 2 ribuan meter persegi di Jalan Sungai Sadang, Kelurahan Pisan Selatan, Makassar ini milik TNI Angkatan Darat. Namun penduduk yang telah menahun tinggal di sini menganggap tanah ini milik ahli waris Karim Lame. Mereka tak mau pergi hingga kasus sengketa diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan negeri Makassar telah menurunkan ratusan polisi dan TNI, warga tetap bertahan. Penemuan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tanda. ini membawa bambu runcing untuk melawan aparat. Namun mereka kalah jumlah. Petugas tetap mengeksekusi dan mengusir warga dari tempat bernaunya. Sejumlah ibu pun pingsan. Ratusan tentara dikerahkan untuk mengangkut perabotan milik penduduk. Di lahan yang TNI Akatan Darat klaim miliknya ini berdiri 48 rumah yang menjadi tempat tinggal 375 jiwa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Selamat menikmati.